Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di AF Studio. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan atau menonaktifkan sidik jari di HP Oppo. Kebetulan di sini saya menggunakan HP Oppo Reno4F, tapi cara ini juga bisa digunakan untuk HP Oppo tipe yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, di sini di HP Oppo saya, untuk sekarang status dari sidik jarinya adalah aktif, seperti ini. Nah, jadi untuk menonaktifkannya kita masuk ke menu pengaturan. Selanjutnya di pengaturan silahkan teman-teman scroll dan temukan yang namanya kata sandi dan keamanan. Kita ketuk dan masuk ke kata sandi dan keamanan. Kemudian di bagian sini ada yang namanya sidik jari dan di sini statusnya dalam kondisi aktif. Kemudian untuk mematikannya kita ketuk sidik jari. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan sandi keamanan di HP Oppo kita. Kita masukkan sandi keamanannya, bagi teman-teman yang menggunakan password ataupun PIN silahkan teman-teman masukkan password ataupun PINnya. Di sini saya menggunakan pola, jadi saya akan memasukkan pola seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian atas sini ada jari 1. Ini menandakan sidik jari di HP Oppo ini dalam kondisi aktif. Kemudian untuk menonaktifkannya kita tinggal ketuk saja di titik 3 yang ada di sebelah kanan dari jari 1 ini. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal hapus dan pilih hapus. Nah, maka untuk sidik jari yang tadi ada jari 1, di sini sudah tidak ada dan berubah menjadi tambahkan sidik jari. Oke, kita kembali dan di sini untuk pilihan sidik jarinya, di bagian sidik jari sini, statusnya sudah tidak terdaftar. Dan ini artinya kita sudah berhasil menonaktifkan sidik jari di HP Oppo kita. Oke, akan saya coba untuk mengunci layar HP Oppo saya, kemudian saya akan masuk ke HP saya lagi, seperti ini. Nah, di sini saya sudah tidak bisa lagi menggunakan jari saya. Di sini saya akan diminta untuk memasukkan pola. Oke, teman-teman demikian tutorial cara menonaktifkan atau mematikan sidik jari di HP Oppo. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.